Intro Blackpast, sekarang Black Experience sudah berada di Gias ke-26 Yang ada di AIS, Serpong Dan sekarang ini yang ditunggu-tunggu Mungkin ya, karena apa? Karena Suzuki telah, bukan telah meluncurkan Tapi dia telah membawa mobil konsepnya Tapi biasanya kalau Suzuki itu membawa mobil konsep Pasti dijual lagi di Indonesia Kenapa saya bilang lagi? Karena mobil ini sebenarnya pernah tiba di Indonesia beberapa dekade yang lalu Cuman udah di-stop, nah sekarang ada versi barunya Mau tau apanya? Ini dia New Suzuki Jim Terima kasih telah menonton! Di Gias tahun lalu juga New Baleno juga ada tulisan konsep Akhirnya, uang kelamaan Suzuki no-mobil sales akhirnya menjual juga Nah ini, Jim ini tulisannya juga ada konsep Tapi jangan khawatir Kalau semakin banyak review, apalagi review dari Black Experience Mungkin Suzuki akan berniat menjualnya Apalagi demand-nya sekarang sangat tinggi ya terhadap permintaan mobil ini ya Yang jelas kalau gue lihat secara keseluruhan dibanding foto-foto di dunia maya Versi hasilnya ganteng banget Dan gue gak bisa habis pikir Suzuki berhasil mempertahankan gen Jimny yang terdahulu Dan tidak merubah basic designnya Kalau lu bisa lihat nih, sekarang nih grillnya tetap masih kita di Jimny dulu Walaupun sedikit ada penambahan dari teknologi misalnya Lampu LED, projector Dan kemudian nih ada Kalau ada washernya Ini keren banget lagi Jadi lu gak perlu capek-capek kalau lagi off-road Ngebasu lampunya yang kotor Nah ini bisa nih, ada musimnya buat mau nyuci lampu kotornya Selebihnya gagah banget Kita menuju ke tampilan belakangnya juga keren banget Dan ada yang lebih menariknya lagi Ini sekarang sekaligus ke V-View Ini versi 4x4 Kalau lu bisa lihat, nanti gue kasih lihat Di kolong ini ada garda di depan Dan gue gak tau Suzuki Nomobil Sales berniat menjual yang 4x4 atau 4x2 yang jelas Just bring this thing and then just let it fun Yuk kita lihat ke belakang Ngelihat ke belakang Sama persis dengan versi terdahulunya Cuma lebih modern Kenapa gue bilang mirip dengan versi terdahulunya Lu lihat deh Lampu belakangnya sekarang tetap ada di bumper Gak latah adanya di pilar D atau dimanapun Tetap ada di bumper Dan ini mengesankan bahwa dia masih tetap disukai oleh penjabat penggemar-penggemarnya Dan seperti biasa, ban serata tetap ada di pintu bagasi Model kondek jadinya orang-orang bilang Jadi ini gue tetep lah Pokoknya seneng banget gue ngeliatnya Ini keren banget Dan walaupun mobil modern tetep ya Desainnya tradisional Kalau lu bisa lihat ada talang air disini Sebenernya gue gak pernah ngebayangin ternyata ada mobil modern juga yang masih pakai desainnya Tapi ya gak apa-apa Itulah Jimny Karena masih mengesankan Tradisionalnya Jadi kalau misalnya lu ada hujan terlalu besar atau apa Jadi gak perlu pakai talang air yang pelari plastik Cukup dengan Masih talang airnya Dan kalau lu lihat Ini ada tulisannya O-Grip Nah ini dia Ini terminologi Suzuki tentang 4x4 buat Jimny ya Namanya O-Grip padahal ini sebenernya 4x4 untuk menandakannya Nah kalau kita lihat ke belakang Check it out men Semua yang ada disini diciptakan untuk adventure Kenapa gue bilang adventure Ini semuanya plastik Jadi lu mau taruh sepatu lu yang kotor ke bahan lu yang kempes Tapi kotor ke pokoknya Apapun itu Dia diciptakan untuk mudah dibersihkan Nah ini bahannya sungguh modern Nah ini juga tapi dia tidak meninggalkan kesan praktisnya ya Ini kalau gue lipat ke kawasinya Bisa seperti kawasinya biasa Ini juga seperti itu Simple banget Karena ada headrestenya lu lihat ya headrestenya Walaupun dari eksteriurnya masih terdapat kesan Adicional tak ke modernan Di dalam tidak seperti itu Semuanya sudah Tapi modernnya ada banget Layaknya Suzuki Suzuki era Masaki Dan kalau misalnya lu mau nyimpen-nyimpen sesuatu ada disini Bisa dilihat Ada banyak tempat penyimpanan Pratis banget Jadi kesan-kesan offloadnya ada banget Ini dia interiornya Kalau lu bisa lihat semuanya seperti layaknya Gue gak bilang ini mirip Jeep ya Tapi kayaknya ada kesan-kesan Nah kenapa gue bilang itu? Semuanya ada handgrip disini di dashboardnya Dan itu ciri khas untuk mobil offload Suzuki Lepas dari itu semua Tampilannya sungguh modern Dan gue duduk nih Enak banget loh posisi duduknya Ini ergonomis banget Korsinya apa? Korsinya antara jarak main setiap dengan ini Juga enak banget Walaupun tidak teleskopik Tapi dia udah ada tilt steering Dan lu lihat disini ada Pandan indikator AC nya juga semuanya Udah digital Dan untuk pengaturan dari offloadnya Ini nih yang paling spesial Pengaturan offloadnya masih manual Jadi walaupun ini transmisi matematis Namun pengoperasian offloadnya masih manual Kenapa manual? Ini biasanya kalau lu nyebur ke lumpur Atau ke sungai yang cukup dalam Untuk mencegah faktor elektriksnya Atau make apa namanya problem Nah Suzuki menciptakan tetap masih mekanis Tidak elektrik Seperti layaknya offload yang lainnya Keren banget Lihat dari semuanya Tampilannya ini juga audienya Mirip banget dengan yang punya Baleno Atau Suzuki yang sekarang Tampilan indikatornya juga masih Klasik Ada masih tradisional Ada takometer, speedometer Namun yang jelas Stir nya udah multifungsi disini Dan bahkan ada limiter disini Ada limiter dan ada cruise control Sebuah mobil offload ada cruise control Ini luar biasa Terus ada juga untuk pengaturan multimedia functionnya Ada bluetooth Lengkap banget deh kokohnya disini Dan tempat penyimpanannya juga sangat praktis Ada dimana-mana Dan selebihnya Gue betah berlama-lama dari bentuk dalam ini Dan yang jelas Keluar headroom juga Lega banget Dan kalo emang bener Suzuki Menjual Gym di Terbalo ini Gue salah banget Karena apa? Gue yakin mobil ini bakal sukses sih Ada yang spesial dari bentuk bannya Yang jelas Konturnya gue suka banget Tapi ada yang lu bisa perhatiin Karena dia 4x4 Namun karena dia sistem pembinaan masih manual Tapi tidak membunuh-bunuhkan Untuk membuka kunci Rodanya ini Biasanya kalo 4x4 tradisional Kan ada membuka kuncinya Nah ini ga ada Jadi napnya fully integrated Dan ada yang lebih menarik lagi Kalo lu liat Nah Posisi kaliper remnya Ga seperti mobil biasanya Adanya disebelah sini Atau sebelah Jalan 9 Atau kaca 3 Namun dia adanya di angka 12 nih Jadi Cukup menarik Desain seperti ini Mungkin Desain dari Suzuki Merasa bahwa Pengumat-pengumatnya Mungkin akan sering Membawa dia ke Medan Offroad Atau lumpur Atau sungai Makanya dia kaliper remnya Membawa di posisi di atas Jadi sehingga Tidak terlalu Slip Ketika dia membutuhkan Daya cengkerang Dan kalo lu liat Masuk lagi ke dalemnya Ini lu liat ada Sasis Nah sasisnya yang menarik disini Sasisnya ada Leather frame Kenapa leather frame? Karena biasanya Leather frame itu Lebih kokoh Dan lebih tangguh Untuk medan-medan Keras Makanya Bisa aja Suzuki Membuatnya dengan sasis monokok Namun tidak Dan ini salah satu Yang gue suka Dari New Jimny ini Supaya dia Lebih meningkatkan Kesan Tangguhnya Dan daya tahannya Di Medan Offroad Buat Blackpile Saya penasaran Tentang mesin New Jimny ini Ini mesin terbaru Dari yang menciptakan oleh Suzuki Ini 1400cc Jadi masih 1500cc Namun horsepowernya 100hp Ini mesin ini All new generation Jadi dipadu Dengan transmisi Speed otomatis Nah tadi kalo lu liat sendiri Yang menariknya adalah Dari mesin ini Dia bisa menggerakkan Empat rodanya Jadi makanya Suzuki menciptakan Mesin terbaru Untuk New Jimny Ya semoga aja ya Kalo emang Tuhan berkendak Mungkin Mobil ini bisa masuk ke Indonesia Dan bisa memenuhi hasrat pencinta Jimny Ya So Blackpile mungkin penasaran Berapa budget yang dibutuhkan Untuk membeli Jimny konsep ini Yang jelas namanya konsep Tentu belum bisa dimiliki Karena ini belum mass production Tapi yang jelas Setidaknya Suzuki Inno Mobil saya Setelah menunjukkan Pada kita semua Bahwa Kalo ada demand Dia akan Mereka akan meluncurkan Mobil ini Tapi yang jelas Tadi saya sempat nanya-nanya Dengan sales representative Dari Suzuki Di Gias ini Yang jelas Mereka range Budgetnya Yang dibutuhkan Untuk Memboyong Pulang mobil ini Sekitar 200-350 jutaan Nah Kalkulasi aja ya Kalo emang bener Yang dipake 4x4 Tentu pajaknya lebih Lebih rendah Ya semoga aja Yang dibawa kesini Mungkin 4x2 Jadi lebih praktis Dan lebih Ekonomis harganya Karena pajaknya juga Nggak terlalu mahal Tapi yang jelas Apapun yang Suzuki bawa Untuk varian New Jimny ini Yang jelas Kalo ini ada di Indonesia Gue happy banget Dan mungkin Akan jadi Best selling Mobil di kelas ini Sub indo by broth3rmax Kalo Kalo